Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meminta MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Ma'ruf mengatakan fatwa yang disusun MUI tersebut diharapkan akan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang akan mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis. Hal tersebut dirinya sampaikan di kantor MUI Jakarta pada selasa 28 Juni 2022. Ma'ruf menuturkan, MUI sendiri sudah mengeluarkan aturan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan suatu hal yang dilarang bagi umat Islam. Tetapi ia mengakui bahwa MUI perlu mengeluarkan fatwa baru seiring munculnya wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan, DPR bakal mengkaji wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini ia sampaikan merespon aksi seorang ibu bernama Santi Warastuti yang menyuarakan legalisasi ganja medis di area Car Free Day, Jakarta. Politikus Partai Gerindra itu mengakui, di sejumlah negara, ganja memang bisa digunakan untuk pengobatan atau keperluan medis. Akan tetapi, hukum yang berlaku di Indonesia belum mengizinkan ganja untuk keperluan medis. Dasko mengatakan, DPR pun membuka peluang untuk melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis bila berkaca dari hasil kajian yang dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!